Pemirsa dengan berhati-hati, petugas Damkar Mamuju berhasil melepaskan sebuah cincin dari jari seorang pemuda yang membengkak. Evakuasi berlangsung dramatis dan menegangkan. Seorang remaja perempuan terpaksa harus dibawa orang tuanya ke kantor Damkar, lantaran jarinya membengkak akibat cincin yang ia kenakan tersangkut. Evakuasi berlangsung dramatis dan menegangkan. Tim Damkar mesti hati-hati untuk melepaskan cincin dengan alat gurindah. Dalam proses tersebut, tim Damkar sempat mengalami kesulitan karena harus menggunakan alat yang aman dan tidak melukai tangan korban. Memakan waktu lebih dari satu jam, tim Damkar Mamuju pun berhasil mengeluarkan cincin yang telah dipakai oleh korban sejak lama. Namun entah kenapa lama-kelamaan jarinya membengkak yang menyebabkan cincin tersebut menyangkut di jari. Kak, itu cincin katanya sudah lama ya di jari? Ya, kurang lebih sudah tahunan. Tapi memang sudah tidak bisa keluar? Sudah tidak bisa keluar karena di jari manisnya saya lihat membengkak. Membengkak ya? Iya. Cukup kesulitan juga proses evakuasinya ini? Ya, yang kemarin karena sidik agak terkendal di peralatan. Tim Damkar Mamuju menghimbau warga yang mengalami hal yang sama tidak melakukan evakuasi cincin secara sendiri karena sangat berbahaya. Diharapkan warga bisa melaporkan ke tim Damkar Mamuju untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Dari Mamuju, Frendi Christian, Ainews melaporkan.